Intro Menjelang masuknya bulan suci ramadhan, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhan Batu Utara Syahrul Adnan Hasibuan melakukan inspeksi mendadak. Syahrul Adnan yang melakukan inspeksi tidak sendirian, melainkan didampingi oleh Kanit Intel, Polsek, Kualuhulu, Ibda J. Sianipar, dan sejumlah staf di Sedakop. Mereka mengunjungi pasar tradisional Aekanopan yang merupakan pasar terbesar di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Syahrul dalam sidaknya menanyakan harga sejumlah barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, cabai, bawang, daging ayam, dan lembu kepada para pedagang yang lapaknya dikunjungi. Hasil pantauan sementara sejumlah barang kebutuhan masyarakat memang mengalami kenaikan. Namun besaran kenaikan harga belum dapat dirinci. Dari 36 item yang dimonitor Dinas Perdagangan Koperasi UKM Labuhan Batu Utara, hanya 4 item yang mengalami kenaikan. Yang mengalami kenaikan adalah ayam boiler dari Rp29.000 per kilogram menjadi Rp31.000 per kilogram. Lalu ayam kampung dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp55.000. Cabai merah biasa dari Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp33.000 per kilogram. Selain itu, pada sidak ini juga dipantau harga mie instan, ikan teri, ikan kembung, ketela pohon, tahu kering, tempe, tahu basah, kelapa, dan jagung pupil. Harga komoditas termahal yang termonitor hari itu adalah harga daging sapi murni yang harganya mencapai Rp130.000 per kilogramnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.